Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana caranya orang kalau duduk di kamar Harus buka pintu Jadi kalau seandainya dia belum pakai baju Harus buka pintu Enggak harus Enggak ada hubungannya sama sekali Dan sudah pernah saya titik beratkan Bolehnya seseorang muslim Beruduk sementara dia tidak pakai pakaian Di kamar mandi boleh Yang tidak boleh dikloset berzikir kepada Allah Tempat WC nya Jadi kalau ada kamar mandi digabungkan antara WC A'azakumullah Itu artinya semoga Allah muliakan anda Selalu orang-orang dianjurkan oleh para ulama Kalau kita menyebutkan tempat-tempat kotor Seperti WC kita mengatakan A'azakumullah Semoga Allah memuliakan yang mendengarkan cerita itu Semoga Allah memuliakan anda Makanya saya sering saya ucapkan kalimat itu Jadi kalau ada WC A'azakumullah Digabung dengan wastafel Digabung dengan bataf tempat mandi Ada shower nya Maka di WC nya saja yang tidak boleh menyebutkan Nama Allah Tapi kalau di wastafel maudu boleh baca Bismillah Di shower maudu boleh coba Bismillah Ya kan gitu Tiba-tiba kita dengar salam Kita boleh mengatakan Wa'alaikumussalam Tidak ada masalah Dan ini pernah saya tanyakan sendiri Kepada salah satu ulama kita sekarang yang masih hidup Semoga Allah menjaga Saya soleh suhaimi Itu kan beliau pernah datang ke Jakarta Dan saya yang kebetulan sambut beliau Dan di hotel Pada saat beliau Menikah dengan salah satu murid saya Dari Buton ya Dari Sulawesi Selat Dari Sulawesi sana Kemudian Waktu baru menikah sebelum dibawa ke Saudi Dibawa ke Madinah Sekarang mungkin ini cerita sudah 9 tahun 10 tahun yang lalu ya Pada saat awal beliau menikah dengan Salah satu akhwat kita itu Dan dibawa ke Madinah Pas saya masuk ke Ruangan beliau di kamar di Jakarta sini Sempat Ukti ini Yang memang kebetulan itu adalah salah satu murid saya Dia berkata dari belakang hijab Ustaz tolong sampaikan ke Sheikh Karena dia belum faham bahasa Arab Sampaikan ke Sheikh Saya lihat Sheikh ini Kalau masuk di kamar mandi Beliau mengatakan Bismillah pada saat uduk di wastafel Bolehkah itu hukumnya secara syari'i Saya terjemahkan Sheikh istri anda bertanya begini Kata Sheikhnya itu boleh saja Karena memang larangan berdikir adalah di WC Bukan di kamar mandi Kamar mandi umumnya dibolehkan Termasuk bolehnya Antum membaca Doa audhu billahi minal khubuthi wal khabar Setelah lewat di pintu kamar mandi Tidak ada masalah Gitu kan Tidak ada masalah itu Yang penting jangan di tempat Yang dilarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!